Sementara itu Kementerian Sekretariat Negara Pemirsa sedang mempersiapkan draft keputusan Presiden mengenai pemberhentian Firly Bahuri dari KPK. Ya, Kepres tersebut dibuat setelah Dewas KPK menyatakan Firly melanggar etik Pemirsa. Kementerian Sekretariat Negara Kemen Setnek tengah mempersiapkan draft keputusan Presiden pemberhentian Firly Bahuri dari KPK. Menurut Koordinator Stafsus Presiden Ari Dewi Payana, draft pemberhentian Firly Bahuri akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo malam ini. Ari juga mengatakan Kepres disiapkan setelah Kemen Setnek menerima surat pengunduran diri dari Firly pada 23 Desember 2023. Sebelumnya Dewan Pengawas Komisi Pemberhentian Korupsi menyatakan komisioner non-aktif KPK, Firly Bahuri terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku. Hal itu lantaran Firly sempat menggelar pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Dewas KPK menilai Firly melanggar Pasal 4 Ayat 2 Huruf A, Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2021. Akibat perbuatan ini, Firly mendapatkan sanksi berat dan diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Selain itu, Firly juga telah menjalani pemeriksaan ketiga oleh Pol Damit Rujaya dalam dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa pada Rabu selama lebih dari 8 jam.